Setiap wanita pasti ingin terlihat cantik, bukan hanya semata-mata untuk menarik lawan jenisnya, namun penampilan wanita dengan wajah yang cantik pun dapat menunjang kepercayaan diri yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam urusan kecantikan, wajah memegang peranan yang sangat penting. Wajah merupakan kesan pertama untuk menarik perhatian pasangan. Oleh karena itu, kecantikan wajah sangatlah penting bagi wanita untuk dijaga. Meskipun tampak sepele, namun kecantikan wajah lah yang sesungguhnya membawa seorang wanita menjadi tampak lebih cantik dan bersinar. Namun yang paling penting adalah bagaimana merawat kecantikan wajah secara alami agar wajah tetap terlihat cantik meskipun tanpa make up sekalipun. Assalamualaikum sahabat cantik, seneng banget nih akhirnya Ovi bisa menjumpai sahabat cantik semuanya di program Jelita. Nah tentunya seperti biasanya, di Jelita ini kita akan memberikan informasi-informasi yang menarik, informatif dan juga inspiratif nih untuk sahabat-sahabat cantik semuanya. Dan khusus di edisi kali ini, nanti kita akan membahas topik yang sangat disukai oleh banyak wanita. Kira-kira, tahukah sahabat cantik tentang apa? Ya betul sekali, kita akan membahas tentang topik seputar kecantikan. Nanti kita akan juga ketemu dengan salah satu ahli kecantikan, dimana mempunyai kisah yang sangat inspiratif sekali. Dulu memulai klinik kecantikannya dari sebuah ruang yang ada di rumahnya, tapi kini mempunyai klinik kecantikan yang nyaman, besar dan juga cozy seperti ini. Kira-kira penasaran bagaimana kisah inspiratif selengkapnya? Saksikan terus Jelita sampai akhir ya! Terima kasih telah menonton! Nah, sahabat cantik semuanya tentu penasaran banget kan kira-kira siapa yang sosok di balik Tasya klinik ini. Klinik yang sangat cozy, kemudian juga nyaman dan juga bisa nih untuk kita semua jadikan tempat untuk me-time. Aku aja kenalan dulu dengan pemilik kliniknya. Halo, Assalamualaikum Ibu Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ibu Tasya kabarnya? Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah. Nah, sahabat cantik ini adalah Ibu Tasya. Jadi Ibu Tasya pemilik Tasya Klinik, gitu ya Bu? Iya, klinik pertama Tasya Health & Beauty. Klinik pertama Tasya Health & Beauty. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit, boleh Ibu tentang Tasya Klinik ini? Tadi kan Ovi udah bilang nih ke sahabat cantik semuanya ini tempatnya nyaman banget, kemudian cantik banget. Ini konsepnya juga unik juga dan kita membuat nyaman gitu. Kalau misalnya awal mulanya nih Ibu, dulu Tasya Klinik ini didirikan tuh gimana ceritanya? Baik, ini saya sedikit berbagi pengalaman tentang awal mulanya Tasya Klinik ini didirikan. Pada prinsipnya saya sendiri ingin punya usaha sendiri dari awal. Pertama saya kerja dulu dengan orang ada sekitar 20 tahun, setelah itu ingin buka usaha sendiri. Tapi nggak tahu mau buka usaha apa, mau bikin apa, belum ada peluang, belum ada kesempatan yang terlihat. Kebetulan nih saya ngalamin sendiri, mungkin karena mau memasuki usia 40 pada saat itu, flag udah mulai kelihatan di wajah. Untuk seorang wanita biasanya kalau ada sedikit flag di wajah nggak nyaman ya, ingin melakukan sesuatu agar terlihat bersih. Nah akhirnya ketemu satu produk memang cocok buat saya, juga kakak saya, kebetulan saya kan flag, kakak saya ini berjerawat, saya pakai juga cocok, flag saya juga hilang, kakak saya yang jerawat juga sembuh, saya berpikir ini peluang sebenarnya untuk memulai usaha ini. Akhirnya saya untuk memasarkan produk ini, awal mulainya saya bisnis ini dengan memasarkan produk sinker ini dulu. Nah ini mulai nih mengenai tentang facial ya, pada saat itu saya ingat benar itu hari minggu, saya dengan suami, dengan anak-anak mau beli ikan hias. Agak jauh ya bikin hias? Ya mau beli ikan hias, tujuannya ke arah sana. Pas kita masuk ke toko ikan itu, suami dan anak-anak ngurusin ikan ya, saya ketemu dengan istri yang pemilik ikan hias itu. Dia manggil saya, mbak mukanya diapain, bagus banget. Nah ini gayung bersambut ya, karena ada peluang ya untuk menawarkan produk, saya mempunyai produk skincare sendiri gitu, saya memakai sendiri. Kelihatan hasil, saya nggak mau pakai produk skincare, tapi saya mau facial ada nggak? Saya langsung teringat kalau facial, kebetulan tahun 90-an saya pernah mengambil keterampilan untuk facial ya, dapat sertifikat juga. Tapi itu tahun 90-an, saya bilang padahal di rumah nggak ada persiapan apapun, perlengkapan sama sekali nggak ada. Saya bilang ada, tapi dalam hati, wah ini saya harus segera cepat-cepat pulang untuk merealisasikannya, karena memang nggak ada apa-apa di rumah. Oke, akhirnya dia bilang, saya booking ya untuk hari Sabtu datang facial, berarti masih ada jadah sekitar 6 hari ya, hampir seminggu, untuk mempersiapkan perlengkapan facial ini. Jadi, besok keselapan hari ya, saya benar-benar segera merealisasikan untuk membeli perlengkapan alat facial, dan untuk perlengkapan alat dan perlengkapan facial. Terus setelah dipersiapkan, lalu gimana? Di hari Sabtu itu apakah semuanya sudah ready dan akhirnya? Oh, sudah. Pas dasar hari Sabtu itu sudah ready. Jadi, kita berangkat dari persiapan ya, berarti kan hari Senin. Senin saya merealisasikan semuanya dengan detail, perlengkapannya saya lihat, semuanya sudah rapi, hanya tempat tidur saya nggak beli, karena nggak ada tempat juga kan. Kamar anak saya, saya jadikan untuk tempat facial, karena tempat kamar anak saya itu paling pas, bisa untuk dua orang, karena bednya lumayan bisa untuk dua orang. Mulai dari sana, sebelum di hari Sabtu masih ada waktu saya praktekan ke facial ke suami, ke adik ipar, dan saya ke tempat untuk coba facial sendiri bagaimana hasil untuk massage-nya. Nah, di hari H, berarti hari Sabtu ya, hari Sabtu saya menunggu nih, dari pagi belum datang, siang juga belum datang, sampai sore juga belum datang. Tapi memang ternyata, memang nggak datang pun sampai hari ini. Nggak datang? Nggak datang. Iya, sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan, tapi ya itulah, ada hikmahnya ya. Pas ada yang telpon, repeat skincare kan, produk skincare. Saya sambil menyampaikan, beli produk ini, saya disini sudah terima facial, mau coba facial, dengan facial lebih bersih, otomatis, penyerapan produk skincare ini lebih maksimal. Akhirnya, oke, saya besok hari minggu datang ya, dua orang. Artinya, Alhamdulillah, hari esok kan masih ada ya, Alhamdulillah. Benar datang, datang melakukan facial, saya yang tanganin sendiri langsung. Dan tamunya ini sangat puas dengan hasilnya, kelihatan langsung kelihatan bersih, cerah, sehat lah intinya ya. Dari sana mulai, dari mulut ke mulut mulai. Berkembang sampai sekarang ini. Belum, masih kamar anak ya. Setelah itu, saya lihat ada garasi. Dari kamar anak, saya pindah ke garasi. Garasinya itu 2 meter setengah, kali 5 gitu ya, bisa untuk 4 bed, 1 credenza gitu. Saya siapkan dengan musik, air yang suara air, sedikit aksesoris, begitu orang yang masuk juga nyaman, seperti itu. Dimulailah garasi. Dari garasi sekitar ada 6-7 tahun. Akhirnya saya beli rumah sebelah, saya expand lah intinya ya. Expand untuk jadi klinik pertama. Yang tadinya House of Tasya, berlanjut ke Tasya Health and Beauty, Tasya Health and Beauty, terus lanjut ke klinik pertama, Tasya Health and Beauty, klinik yang berjalan sampai hari ini. Apakah itu garasi ini tempat yang, eh bukan garasi, berarti rumah sebelah ini yang sekarang kita ada? Nah, sekarang ini ya. Oh, menarik banget ya sahabat cantik. Ternyata berawal dari ketidaksengajaan, kadang-kadang tuh ada yang dari pasien memang ingin membuat klinik, tapi Bu Tasya ini dari ketidaksengajaan. Dan itu orangnya sekarang gimana ya? Dia nggak jadi dateng ya? Tapi ya itu awalnya, suatu hikmah ya. Kalau misalnya orang tersebut nggak bilang ingin facial, mungkin nggak terlaksana ya Bu ya sampai sekarang ini? Karena saya selalu melihat ini peluang, dan basic saya pernah mengambil kursus, dan itu pun tahun 90-an berarti udah lama sekali ya. Ini kebetulan dan juga kesempatan menjadikan satu, maka ini ada jalan sampai sebesar ini. Terus berarti itu awalnya di tahun klinik ini di tahun? 2003, sekarang udah 2012, jadi sebentar lagi 20 tahun. Sebentar lagi 20 tahun, sudah hampir 20 tahun nih Tasya klinik ada. Berarti kan selama perjalanan itu tentunya banyak sekali tantangannya ya Bu ya. Nah, untuk tantangannya itu mulai dari tadi tempat dan persiapan lain-lain tentunya nanti Opi penasaran nih bagaimana kisahnya lagi. Nah, untuk itu, tapi sahabat cantik semuanya penasaran kan gimana sih kira-kira di 20 tahun ini tantangan yang dihadapi oleh Bu Tasya? Saksikan selengkapnya setelah juda berikut ini. Nah, sahabat cantik semuanya masih bersama Opi ini di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Tadi kita sudah tanya-tanya ke Bu Tasya dan terakhir bahasan kita itu di tantangan nih, tantangan mendirikan Tasya klinik ini sendiri itu bagaimana Bu? Kalau untuk tantangan memang kita belum ada pelanggan, belum ada nama, juga belum banyak pengalaman. Tentunya membuat kepercayaan ya, kepercayaan dari pelanggan untuk menjajah pasir. Pada saat awal mulai, belum ada pelanggan, belum ada nama. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ya Bu, di 2022, apalagi ini di daerah Jakarta Utara nih, kalau teman-teman sahabat cantik ingin tahu, ini di daerah Jakarta Utara kliniknya. Kan sudah ada banyak sekali klinik-klinik kecantikan. Kira-kira yang membedakan Tasya klinik dengan klinik-klinik kecantikan yang lainnya itu apa? Untuk Tasya klinik sendiri ini sudah hampir 20 tahun, dan kita juga mempunyai produk skincare sendiri, dengan dokter kompetensi yang tinggi, dengan keramahan dan kemahiran terapis, mempunyai laser-leser teknologi yang tinggi, dan kita selalu inovasi dan upgrade trend terkini. Dan di samping itu kita juga bisa bersaing harga, karena kita lebih mengutamakan untuk mendapat pelanggan dulu. Sehingga kita insya Allah ya bisa bersaing, dan kita juga mempunyai banyak treatment, dari botol, filler, tanam benang, dan treatment-treatment yang sekarang lagi ngetrend pun, kita berusaha mengikuti perkembangan. Dan juga perkembangan di sosial media, kita juga memulai untuk mengikuti, walaupun memang mungkin anak muda lebih pinter ya, tapi kita berusaha untuk mengikuti perkembangan yang ada. Oke, jadi berarti berawal tadi, dari hanya facial saja, kemudian sampai sekarang tadi treatment-treatment lainnya ya Bu ya, banyak. Dan tadi nilai plusnya adalah dengan harga yang bersahabat, bisa mendapatkan pelayanan yang tentunya maksimal ya Bu, untuk para pelanggan dari Tasha Klinik ini. Lalu Bu, di perjalanan 20 tahun ini juga, tips-tips lainnya nih, yang membuat bisa berkembang dari dulu, yang katanya kan hanya ruangan kecil, ruangan anaknya, kemudian ke garasi, dan mempunyai klinik yang secantik, sekosi, senyaman ini tuh, tips-tips lainnya apalagi. Kita selalu fokus, fokus apa yang kita jalanin, termasuk klinik kecantikan ini ya. Selalu harus belajar dan belajar terus untuk mengikuti perkembangan, umpamanya di luar sana ada perkembangan apa, kita selalu harus mengikuti, sehingga bisa bersaing. Terutama ya, sekarang yang tadinya kita hanya Tasha Health Beauty, sekarang kita masuk ke klinik pertama, sehingga lebih bisa membuat pelanggan yakin dan percaya, dan lebih melihat hasil yang ada tentunya. Selalu nomor satu adalah hasil. Semuanya ini dibuktikan dengan hasil yang tentunya cantik gitu, yang tentunya memuaskan bagi para pelanggan, dan juga salah satu kuncinya juga dari owangan ya Bu, misalnya ada yang merasakan, oh disini puas, kemudian membagikan lagi ke yang lain. Betul, mulut lewat mulut itu memang sangat membantu, dan hasil ya, selalu hasil. Jadi satu yang tadi harus berekspansi ke sosial media dan juga cara-cara yang lainnya. Nah Bu Tasha, kalau bisa berbagi tips nih untuk para sahabat cantik yang suka dengan dunia kecantikan, dan ingin juga memulai usaha juga nih, seperti Bu Tasha, yang sudah berpengalaman lama sekali 20 tahun ini, Nah kira-kira apa tips-tips yang bisa dibagikan ke yang suka di dunia kecantikan ini? Bagi yang mau memulai, ataupun ingin merawat diri, itu memang beda ya. Kalau yang ingin berbisnis di klinik kecantikan ini, tentu mereka harus jelih. Jelih melihat peluang, begitu ada peluang, segera lakukan tindakan. Jangan menunggu harus hobi, baru melakukan sesuatu usaha. Namun begitu ada peluang, jangan ditunda. Lakukan, selalu melihat peluang ini, langsung diambil. Mulai dengan banyak seminar, melakukan ikut kursus keterampilan, estetika medik, kosmetologi, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, fokus, tekun, ulet, tanggung jawab, selalu semangat, insya Allah akan membuahkan hasil. Insya Allah membuahkan hasil, nah inilah tips-tips panjang, dan juga sangat bermanfaat sekali untuk sahabat cantik yang ingin mencoba nih, memulai apabila mempunyai ketertarikan di dunia kecantikan. Nah, sahabat cantik semua yang ada di rumah, nanti kita akan tanya-tanya nih, seputar tips kecantikan dari Butasha, dari ahlinya. Boleh ya Butasha? Tapi kita akan membahasnya usai jeda yang berikut ini. Sahabat cantik di rumah tentunya sudah tidak sabarkan, kira-kira tips kecantikan apa saja yang bisa kita lakukan nih, sebagai wanita yang tentunya ingin tampil cantik. Masih bersama dengan Butasha, ahli kecantikan pemilik dari Tasha Klinik. Butasha, aku mau tanya nih, kalau dari Butasha sendiri, kira-kira nih, tips untuk merawat kecantikan itu apa saja yang bisa kita lakukan? Untuk merawat itu luar biasa penting ya, dan bermanfaat. Semakin dini kita merawat diri, semakin baik, harga juga jadi lebih murah ya. Deposito awet muda. Tentu kita harus melakukan perawatan untuk supaya, kalau kulit kita sehat, cerah, bersih, glowing, tentu kita akan lebih percaya diri. Otomatis pikiran juga jadi fresh, orang yang melihat kita juga ikut senang dan suka. Terutama tentunya jangan lupa untuk jalanin pola hidup sehat, dan juga berpikiran positif. Nah, itu yang kadang-kadang sering kita lupakan nih, kita rajin untuk melakukan berbagai treatment, tapi pola tidur masih berantakan gitu ya, Bu. Makan masih gorengan, kemudian juga minumnya kurang gitu. Itu juga berpengaruh sekali ya, Bu. Pengaruh untuk jalanin pola hidup sehat, dan pikiran positif itu penting. Penting banget, sahabat cantik. Nah, kemudian, Bu, kalau misalnya, kalau ngomongin tentang treatment sendiri, kadang-kadang kita kan kalau datang ke klinik kecantikan, banyak sekali list treatment apa gitu. Itu sebenarnya kita bisa milih sendiri, atau misalnya saya mau treatment ini, atau harus konsultasi ke dokter itu bagusnya seperti apa? Lebih baik dikonsultasikan dulu, sehingga kita bisa mendapatkan treatment yang tepat dan benar. Seperti itu ya. Kalau akhir-akhir ini, Bu, kira-kira treatment-treatment apa saja yang banyak disukai oleh para pelanggan kalau dari Tasha Klinik sendiri? Di sini kalau untuk laser, kita kan banyak ya, pilihan laser. Banyak bisa untuk beberapa pilihan. Di samping itu, kita di sini juga ada botox, filler, tanam benang. Nah, tanam benang sendiri itu pun juga banyak bisa dari, mulai dari dahi, mata, papi eyes, untuk pipi, hidung, bibir, double chin, untuk payudara, dan perut buncit, lingkar lengan yang besar atau bergelambir, itu semua bisa dilakukan sekarang tanpa operasi. Tanpa operasi. Berarti tidak aman ya. Aman dan semua berbipom untuk benang itu sendiri. Berarti tidak hanya berfokus di wajah saja ya, berarti seluruh tubuh. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa dilakukan di sini, di Tasha Klinik. Semuanya bisa dilakukan di sini. Jadi seperti yang Bu Tasha bilang, siapa tahu sahabat-sahabat cantik di rumah ada yang kurang percaya diri, karena tampil cantik bisa membuat kita percaya diri. Bukan untuk orang lain, dilihat cantik, tapi untuk kepuasan diri ya Bu ya. Seperti itu. Timbul percaya diri ya, otomatis. Nah, kalau misalnya frekuensi dari treatment gitu Bu, kira-kira seberapa penting, dan biasanya kalau ngelakuin tindakan, misalnya facial, itu kira-kira bagusnya apakah kita harus rutin setiap bulan, atau kalau ada keluhan-keluhan saja itu seperti apa? Kalau untuk rutin boleh saja, sebulan sekali boleh, tidak masalah, boleh. Boleh ya, berarti kalau misalnya mau datang juga, jadi sebenarnya jadi waktu untuk mid-time juga ya Bu Tasha. Ya, harus memanjakan diri ya. Betul, memanjakan diri biar tampil cantik juga. Nah, Bu, kalau misalnya treatment-treatment seperti yang bisa kita lakukan untuk mendukung kecantikan kita nih, tentunya kan selain di klinik juga kita bisa melakukannya di rumah nih sendiri. Kira-kira tips-tips untuk merawat kecantikan di rumah yang bisa sahabat cantik lakukan, kira-kira apa saja? Kalau untuk rutin, untuk pemakaian rutin produk skincare itu rutin ya, kalau bagi yang sudah ada, dipakai setiap hari dan rutin maksudnya. Bagi yang belum ada pun, boleh memulai beli yang sederhana dulu. Seperti cleansing, sabun muka yang sesuai dengan jenis kulit, pelembab untuk pagi malam, bisa juga satu kali seminggu melakukan masker. Masker itu juga bisa kita bikin sendiri, seperti timun, bengkuang, pepaya, aloe vera, itu bisa dilakukan. Itu juga sangat membantu. Dari bahan-bahan yang memang benar-benar alami itu berarti nggak apa-apa, Bu? Kita potong-potong timun, taruh dimuka itu nggak apa-apa? Boleh, simple lah itu ya. Kalau mau beli di luar sana juga banyak kan sekarang ya, jual yang saset-saset untuk maskernya. Itu juga sudah banyak sekali. Yang alami itu juga tentunya lebih bagus untuk digunakan. Nah, terus kalau misalnya, kalau menurut Bu Tasya sendiri nih, kalau misalnya kita hanya treatment biasa gitu, tanpa ada tambahan, kayak didukung seperti yang tadi Ibu bilang, pola hidup sehat itu, ngaruhnya seperti apa perbedaannya jika nggak dibantu dari dalam juga? Kelihatan dari aura wajah kita ya, kulit kita juga nggak terlihat glowing, nggak kelihatan cerah, nggak kelihatan sehat. Memang kalau untuk melakukan treatment itu, lebih baik dilakukan di klinik. Karena dengan sentuhan dan tahapan yang lebih tepat dan benar. Dengan terapis tentunya lebih berpengalaman ya, tahu dengan step-step dan urutan-urutannya. Oke, seperti itu tentunya. Banyak sekali ya sahabat cantik, tips-tips yang diberikan oleh Bu Tasya. Salah satunya adalah tadi, selain menjaga kecantikan dari luar, kita juga harus menjaga kecantikan dari dalam tubuh. Peluang hidup sehat, kemudian makan makanan yang seimbang. Dan juga tadi salah satu tipsnya adalah, kalau bisa melakukan treatment itu di tempat yang memang sesuai. Di klinik kecantikan, karena orang-orangnya sudah berpengalaman, sudah tahu step-stepnya, dan sudah tahu kondisi muka kita. Nah, gimana? Menarik banget kan bahasan kita di edisi jelita kali ini. Nah, nanti kita akan lihat lagi ada apa di Tasya Klinik ini. Nah, sahabat cantik gimana nih? Di bahasan edisi jelita kali ini, menarik banget bukan? Bahasan kita tentang kecantikan. Yang pasti tips kecantikannya adalah, selain merawat kecantikan dari luar, kita juga harus merawat kecantikan dari dalam. Dengan mengubah pola hidup sehat, seperti tidur yang cukup, kemudian minum air putih yang teratur, dan juga makan makanan yang bergizi seimbang. Kalau begitu, sampai di sini edisi jelita hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Opi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 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 Sampai jumpa di edisi selanjutnya.